Wilayah di pesisir utara Jakarta ini memang mengesankan dan selalu mengundangku untuk menikmati setiap detiknya. Inilah Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara. Wilayah Kecamatan yang memiliki luas 3.548 hektare ini memiliki tempat-tempat yang eksotik dan indah untuk dikunjungi. Kawasan hutan mangrove ini salah satunya. Kawasan hutan mangrove di wilayah penjaringan merupakan yang terluas di Provinsi DKI Jakarta. Dengan total luas 327 hektare, kawasan ini menjadi rumah bagi ribuan flora dan fauna, menjaga keseimbangan ekosistem, menahan masuknya air laut, serta menyumbangkan oksigen untuk kita hirup sampai sekarang. Di tempat yang indah dan sejuk ini terdapat 14 jenis tanaman dan 61 jenis hewan. Untuk menjaga keindahan dan kelestarian hutan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat mengelola kawasan hutan mangrove di Kecamatan Penjaringan menjadi taman wisata, hutan lindung, dan hutan suak kemarga satwa. Selain hutan mangrove, penjaringan juga punya hutan kota loh. Ditumbuhi sekitar 4.566 batang pohon, hutan ini memiliki luas 135.000 meter persegi. Ajak keluarga kalian kesini ya. Masih di wilayah yang sama, kita bisa mampir ke RTH Kalijodo. Ruang terbuka hijau ini cocok untuk kalian yang suka hangout sambil berolahraga. Untuk mempermudah kita ke lokasi ini, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menambahkan jembatan dan area parkir. Kalau malam hari, indah banget. Tidak jauh dari Kalijodo, kita ke taman Waduk Pluit. Selain dikunjungi untuk berolahraga, taman ini juga menjadi salah satu destinasi liburan bersama teman-teman dan keluarga. Nah, tempat ini gak kalah keren loh. Pantai Maju, Kecamatan Penjaringan. Lokasi ini ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai area publik yang dapat diakses secara gratis untuk seluruh masyarakat, baik untuk berolahraga atau berekreasi bersama keluarga. Sekarang, kita menuju kawasan yang kental dengan wansa sejarah. Bangunan ini dibangun secara bertahap mulai tahun 1652 sampai 1771 oleh VOC. Halo, semuanya, namasaya Selina dari Zelandia Baru. I'm visiting today Museum Bahari to learn about Batavia, Jakarta and all the people that have come to make this land what it is today. Indonesian people, Portuguese, Dutch, people from India, England, and many people came and traded for the spices here that are on the Spice Islands. It's a wonderful place to visit. I hope you can make it here one day. Kawasan ini juga bagus untuk kalian yang suka foto-foto loh, karena identik dengan wansa tempo dulu. Untuk kalian yang suka wisata religi, Masjid Kramat Luar Batang tempatnya. Masjid ini dikunjungi wisatawan dari dalam Jakarta dan luar Jakarta untuk berziarah ke makam Habib Hussein. Masjid ini dibangun oleh Habib Hussein pada abad ke-18. Sambil menshiarkan agama Islam di Pulau Jawa, Habib Hussein adalah tokoh penentang kolonial Belanda. Beliau wafat pada tanggal 24 Juni 1756 dan dimakamkan di areal masjid. Bangunan masjid bersejarah ini sekarang menjadi salah satu cagar budaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur Provinsi DKI Jakarta saat ini melakukan revitalisasi bagian dalam masjid, luar masjid, dan akses menuju masjid luar batang. Semilir angin dan deburan ombak di pantai utara Jakarta ini menambah kesejukan suasan hati, melepaskan sejenak kepenatan. Pelabuhan Muara Angke ini adalah tempat berlabuh dan berlayarnya kapal-kapal yang membawa warga menuju Pulau Seribu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang melakukan revitalisasi pelabuhan Muara Angke. Wah, jadi makin bagus nantinya. Maju kotanya, bahagia warganya. Ya, walaupun Jakarta adalah kota maju, pemerintah DKI Jakarta tetap menjaga nelayan tradisional. 842 nelayan tradisional tersebar di Kelurahan Kamalmuara, Pluit, dan Penjaringan. Kalian bisa membeli hasil laut para nelayan di pelelangan ikan tradisional dan pelelangan ikan modern yang ada di Kecamatan Penjaringan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempermudah akses menuju penjaringan. Kalian bisa menggunakan Transjakarta dengan trayek Inang Ranti Penjaringan Sunter Kota, Pluit, Balai Kota, Krimbe, Pantai Indah Kapu. Ayo datang dan nikmati penjaringan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!